Begitu berita ini keluar, seluruh Cloud Rilem menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa lebih dari selusin pulau manusia telah dilanggar oleh klan setan laut untuk menyelamatkan Putri Duyung dan menangani Siaping. Apakah setan laut ini gila? Apakah mereka mencoba memulai perang? Lihat mereka, sepertinya mereka bersedia bertarung dengan manusia. Putri Duyung sangat menawan sehingga banyak iblis laut yang keluar. Tentu saja dia. Putri Duyung dikenal sebagai mutiara laut tak berujung. Begitu Anda menikahinya, Anda akan mencapai langit dalam satu langkah. Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi menantu Raja Putri Duyung. Siapa yang tidak ingin memenangkan hatinya? Dia adalah wanita yang bisa membawa bencana bagi suatu negara dan membawa bencana bagi rakyatnya. Sial, Siaping ini selalu menimbulkan masalah. Dia hampir menyebabkan perang dengan Gunung Wanyau. Sekarang dia memprovokasi klan setan laut. Bocah ini tidak pernah berhenti. Tapi, apakah ada orang yang bisa mengendalikannya? Manusia di Pulau Anggrek sangat tidak beruntung. Mereka mungkin bahkan tidak tahu mengapa mereka menjadi sasaran setan laut. Setelah satu malam, mereka menjadi tawanan setan laut. Saya ingin tahu bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Banyak manusia yang kaget saat melihat berita tersebut. Mereka merasa badai akan datang. Seolah-olah awan gelap perang mulai muncul di kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Memang benar demikian. Manusia di Pulau Anggrek, Pulau Bambu Batu, Pulau Jengger, Pulau Merak, dan pulau-pulau lainnya semuanya berada dalam keadaan kebingungan. Mereka semua hidup berkecukupan ketika sebuah bencana tiba-tiba turun dari langit. Sekelompok setan laut yang ganas datang dan menangkap mereka semua. Mereka tidak dapat melarikan diri. Jika mereka bermusuhan dengan iblis laut ini, mereka bisa melupakannya. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki sedikit musuh di Jianghu? Mereka juga tahu bahwa mereka mungkin akan mendapat balasan dan siap secara mental. Tapi sekarang, mereka tidak bermusuhan dengan kelompok monster ini, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi karena siaping, mereka jatuh ke dalam situasi seperti itu dan menjadi tawanan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Apakah ada alasannya sama sekali? Terutama keluarga Wang, mereka sudah lemah karena banyak Grandmaster mereka yang meninggal. Sekarang mereka diserang oleh si Demons, mereka menderita kerugian lebih besar lagi. Jika ini terus berlanjut, keluarga Wang mungkin akan hancur. Siaping adalah binatang buas. Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari, menyebabkan masalah di mana-mana. Tidak ada yang peduli padanya. Nah hebatnya, bahkan berani menangkap Putri Duyung, menyulut murka para iblis laut, bahkan membawa bencana ke kolam ikan, menenggelamkan kita ikan-ikan kecil dan udang, merugikan kita. Seorang tetua keluarga Wang yang ditangkap berkata dengan sedih dan marah, merasa sangat cemberut. Malam itu, dia berencana untuk berolah raga malam bersama seorang selir, tetapi dia tidak menyangka iblis naga laut akan menyerbu masuk. Hal itu hampir membuatnya takut setengah mati. Saat itu, dia diikat dan diseret seperti babi. Itu adalah malam yang memalukan dan dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Sialan Siaping itu, bajingan itu dilahirkan untuk berselisih dengan Wang Klan kita. Saudara Heilong, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ini semua salah Siaping. Jika kamu ingin mencari masalah, carilah dia. Apa gunanya menemukan ikan dan udang kecil seperti kita? Itu benar. Sejujurnya, kami juga bermusuhan dengan Siaping itu. Menangkap kami tidak akan berpengaruh apapun padanya. Lebih baik lepaskan kami. Setiap hutang pasti ada debiturnya. Tidak ada gunanya menangkap udang kecil seperti kita. Banyak keturunan keluarga Wang berteriak, berharap naga laut akan melepaskan mereka. Mereka merasa terlalu polos. Itu hanyalah sebuah bencana yang jatuh dari langit. Seolah-olah seseorang sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba sebuah meteorit jatuh dan menghantamnya hingga tewas. Tetapi orang jahat di sebelah mereka, yang telah melakukan segala macam kejahatan dan melakukan segala macam kejahatan, tidak mati. Sebaliknya, dia menghancurkan mereka, yang selalu berbuat baik dan sangat dihormati, sampai mati. Apakah surga masih memiliki mata? Mungkinkah orang baik tidak berumur panjang, dan hanya orang jahat yang bisa berumur panjang? Diam. Setan naga laut mencibir. Kalian manusia semua licik dan penuh kebohongan. Kata-katamu seperti kentut. Aku tidak akan percaya satu tanda baca pun pada kata-katamu. Singkatnya, jika Siaping tidak melepaskan Putri Duyung, kalian semua akan mati. Setiap detik kalian terlambat, satu orang akan mati. Sebaiknya kamu berdoa agar Siaping berakal sehat dan segera melepaskan Putri Duyung. Dengan begitu, semua orang akan mendapat manfaat. Itu dipenuhi dengan niat membunuh. Apa? Wajah banyak keturunan keluarga Wang berubah menjadi hijau. Bukankah itu berarti nyawa mereka ada di tangan Siaping? Jika Siaping tidak melepaskan Putri Duyung dan melawan monster secara langsung, bukankah mereka akan mati? Di saat yang sama, mereka tidak menyangka bahwa orang sombong yang sering menimbulkan masalah dan bahkan berani melelang keturunan Raja Iblis ini akan dengan mudah menyetujui ancaman Iblis laut tersebut. Tidak masalah jika bajingan itu tidak menyetujui ancaman tersebut. Bagaimanapun, dia tinggal di Pulau Raksasa. Itu sangat aman. Tapi mereka berbeda. Mereka pasti akan mati. Siaping, kamu harus setuju untuk melepaskan Putri Duyung. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Banyak keturunan keluarga Wang berteriak dengan ekspresi garang. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa berdoa agar Siaping menjadi orang yang manusiawi dan peduli dengan kehidupan mereka. Saat ini, di vila, Jiang Yaru, Suji, dan Yukiki juga mengetahui berita ini. Bagaimanapun, ini adalah berita yang disebarluaskan oleh seluruh internet. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Tidak mungkin menyembunyikannya. Haha. Yukiki memandang Siaping dengan bangga. Manusia bodoh, sekarang kamu tahu betapa menawannya Putri ini. Tahukah kamu apa artinya mencabut sehelai rambut dan itu akan mempengaruhi seluruh tubuh? Kamu masih berani mengatakan bahwa Putri ini ada di sini untuk makan dan minum. Apakah kamu merasa malu? Saat ini, tentara ada di sini untuk menyelamatkan Putri ini. Mari kita lihat apa lagi yang ingin Anda katakan. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, segera minta maaf dan suap Putri ini dengan segala macam makanan enak. Kalau tidak, hehe, bisa dibayangkan akibatnya. Seberapa mengerikan kemarahan Putri ini. Dia sangat sombong. Setelah menunggu selama tiga hari, akhirnya seseorang datang menyelamatkan Putri ini. Dia belum dilupakan. Bang. Siaping memukulnya dengan wajah tanpa ekspresi. Aduh. Yukiki memeluk kepala kecilnya, air mata mengalir di matanya karena rasa sakit. Manusia biasa yang tak tahu malu, kamu berani memukulku. Putri ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan keras, Siaping memukulnya lagi. Rasa sakit itu menyebabkan dia menangis. Dia terjatuh ke kursi, tidak lagi berani melawan aturan tirani dan diktator manusia ini. Sekelompok setan kecil yang membuat masalah di sini bisa membuatmu begitu bahagia. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan nada menghina. Jadi bagaimana jika kerumunan orang berteriak? Bisakah sekelompok domba menakuti harimau ganas? 922. Ide apa yang kamu punya? Suji dan Jiang Yaru memandang Siaping dengan rasa ingin tahu. Mereka merasa situasinya sangat buruk. Dengan banyaknya manusia yang disandera, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Terlebih lagi, dengan begitu banyak ras iblis laut yang menyerang bersama-sama, mereka terkepung dari semua sisi. Mereka merasa jika berada di posisinya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak peduli apa idenya. Siaping melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, setan-setan kecil ini ingin memerasku. Mereka bahkan tidak tahu cara menulis kata, kematian. Kali ini, aku akan membuat mereka menderita. Teruslah membual. Yukiki sama sekali tidak mempercayai kata-kata Siaping. Dia memandangnya dengan jijik. Ini adalah operasi gabungan dari banyak ras kuat, yang menunjukkan kekuatan militer mereka yang menakutkan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengatasinya? Ia merasa manusia ini jelas-jelas sedang membual dan menggertak, namun nyatanya hatinya sudah gemetar ketakutan. Dengan sebuah pukulan, Siaping memukul kepalanya tanpa ekspresi, menyebabkan dia menangis kesakitan. Mata Yukiki membelalak. Dia ingin makan Siaping seperti roti daging. Manusia ini terlalu kejam. Dia tidak bisa menang melawannya dengan kata-kata, jadi dia mengambil tindakan. Bip-bip gelombang. Saat ini, komunikator Siaping berdering. Dia secara tidak sadar menyalakannya. Dengan keras, proyeksi holografik muncul di aula. Yang di depannya adalah pangeran naga laut, Haipeng. Di belakangnya adalah pangeran paus, Jingzantian, dan banyak pangeran setan laut lainnya. Saat ini, mereka semua berkumpul. Aneh, bagaimana kamu menemukan nomorku? Siaping memandangi kelompok setan laut. Kami secara alami memiliki metode kami sendiri. Haipeng mencibir, hentikan omong kosong itu. Kami hanya menelpon untuk memberitahumu satu hal, lepaskan putri duyung sesegera mungkin, dan ikat tanganmu sendiri. Berlututlah dan bersujud kepada kami sebagai permintaan maaf. Jika tidak, konsekuensinya akan terjadi. Tak terbayangkan, aliran darah tidak akan menjadi kekhawatiranmu. Ingat, kamu hanya punya satu hari untuk dipertimbangkan. Kamu tidak boleh terlambat sedetik pun. Dia memberi ultimatum pada Siaping. Tidak perlu, aku tidak butuh satu hari pun. Siaping berkata dengan acuh tak acuh, saya bisa memberi Anda jawaban sekarang. Manusia tidak akan pernah menerima pemerasan terang-terangan seperti ini. Anda harus menyerah pada gagasan ini. Dia langsung menolak, bahkan tidak mengambil waktu sedetik pun untuk mempertimbangkannya. Apakah kamu tidak mengkhawatirkan manusia di Pulau Anggrek? Sekarang setelah mereka ditangkap oleh kami, mereka menjadi tahanan. Selama saya memberi perintah, kepala mereka akan berputar. Jangan mengira aku sedang bercanda. Niat membunuh Haipeng melonjak, memperlihatkan ekspresi mengancam. Dia dengan ringan menjentikkan jarinya. Segera, banyak gambar pengawasan muncul di sampingnya. Dalam gambar tersebut, banyak manusia yang ditangkap dan dibelenggu. Mereka tampak sangat menyedihkan, seolah-olah mereka adalah budak. Kalau begitu bunuh dia. Siaping sangat murah hati dan tidak menerima ancaman sama sekali. Kamu pikir kamu bisa membuatku berkompromi hanya karena kamu menangkap beberapa manusia untuk mengancamku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan jujur padamu, para iblis. Bahkan jika aku harus membunuh semua manusia di Pulau Anggrek dan pulau-pulau lainnya, aku tidak akan sujud padamu para iblis atau memohon belas kasihan. Selain itu, saya yakin manusia di Pulau Anggrek dan pulau lainnya juga berdarah panas. Bahkan jika kepala mereka dipenggal, mereka bahkan tidak akan mengerutkan kening. Biarpun aku disiksa, aku tidak akan memohon belas kasihan dari kalian para iblis. Darah pantatku. Para murid keluarga Wang juga melihat percakapan antara Siaping dan Haipeng. Karena Haipeng berada tepat di depan mereka, dia memilih untuk berkomunikasi dengan Siaping tanpa ada niat bersembunyi. Awalnya, mereka berharap Siaping akan mengorbankan dirinya dan meminta maaf kepada iblis laut, melepaskan Putri Duyung, dan menyelamatkan mereka. Namun, setelah mendengar kata-kata Siaping, mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka langsung mengumpat dengan keras. Siaping yang tidak tahu malu, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu punya rasa malu? Dia jelas takut mati dan tidak berani melawan iblis laut, jadi dia menggunakan kita sebagai tameng. Ya Tuhan, lihat apa yang dikatakan anak ini. Dia bilang kita adalah manusia berdarah panas. Bahkan jika kepala kita dipenggal, kita tidak akan cemberut. Bahkan jika kita disiksa, kita tidak akan memohon. Untuk belas kasihan. Kedengarannya lebih baik daripada bernyanyi. Bukan kamu yang ditangkap. Tentu saja Anda boleh sombong di sini, mengatakan bahwa Anda pantang menyerah dan pantang menyerah. Jadi bagaimana jika kamu berdarah panas? Jika kamu berdarah panas, kamu harus mati. Apakah ada logika jika tidak menyelamatkan kita? F-Asteris King Siaping, kamu hanya tahu cara membuat pernyataan sarkastik dan melihat kami mati. Dia jelas takut mati, namun dia bilang dia berdarah panas dan tidak akan tunduk pada iblis laut. Kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Sangat tidak tahu malu. Mendengar ini aku ingin muntah. Tahukah kamu itu? Siaping, jika kamu punya hati nurani, cepat lepaskan Putri Duyung dan selamatkan kami orang-orang miskin dan tidak bersalah. Para murid keluarga Wang mengutuk dan merasa sangat sedih. Mereka akhirnya tahu bahwa anak ini adalah orang yang egois, berdarah dingin, dan tidak tahu berterima kasih yang takut mati. Jika mereka ingin orang ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia, lebih baik berharap babi bisa terbang ke atas pohon. Jika Siaping muncul di depan mereka sekarang, mereka pasti akan mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan menggigit ini sampai mati karena tidak menyelamatkan mereka. Siaping, ekspresi Haipeng sangat muram. Apakah kamu mendengar itu? Apakah Anda bersedia menyaksikan manusia-manusia ini mati di depan mata Anda? Jika Anda tidak menyelamatkan mereka, tidak akan ada tempat bagi Anda di seluruh masyarakat manusia. Kamu akan menjadi tikus jalanan dan semua orang akan mengutukmu sampai mati. Rencananya sangat sederhana. Jika Siaping tidak menyelamatkan mereka, reputasinya di masyarakat manusia akan ternoda. Ketika itu terjadi, anak ini tidak akan bisa tinggal di masyarakat manusia lagi. Dia mungkin akan dihancurkan oleh opini publik. Ini adalah rencana yang sangat jahat. Ini menggunakan landasan moral yang tinggi untuk menghadapi musuh. Reputasi Siaping tidak bisa berkata-kata. Reputasinya di masyarakat manusia lebih buruk daripada kotoran anjing. Dia adalah orang yang pengecut, bejat, tidak tahu malu, jahat, dan penindas. Dia memiliki semua kata-kata yang seharusnya diucapkan oleh seorang penjahat. Bahkan jika dia tidak menyelamatkan mereka, itu bukan masalah besar. Itu seperti selembar kertas hitam. Bahkan jika ada titik hitam di atasnya, tidak ada yang bisa melihatnya dan tidak ada yang peduli. Jika dia orang baik, mungkin masalah ini akan menjadi sangat serius dan memaksanya untuk mengambil tindakan. Sayangnya, dia sama sekali bukan orang baik. Jika mereka ingin menggunakan rencana ini untuk menghadapinya, mereka telah menemukan target yang salah. Hentikan omong kosong itu. Siaping berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu punya nyali, lakukanlah. Jika kamu berani membunuh manusia, aku akan pergi ke dunia bawah laut dan membantai salah satu kota rasnaga lautmu. Jika aku membunuh sepuluh, aku akan membantai sepuluh kota. Saya ingin melihat apakah rasnaga laut Anda memiliki lebih banyak orang atau ras manusia saya. 923. Membantai sepuluh kota. Pangeran naga laut? Hai Peng, sepertinya baru saja mendengar lelucon besar. Apakah kamu bercanda? Apa menurutmu kota rasnaga lautku begitu mudah ditembus oleh kalian manusia? Jangan mengira kamu sendirian. Bahkan jika pasukan manusia datang ke dunia bawah laut, mereka hanya akan menjadi sampah. Lautan adalah wilayah ras iblis laut kami. Kalian manusia tidak memenuhi syarat sama sekali. Dia mencibir, mengira Xiaoping sedang bercanda. Ini bukan karena dia sombong. Ini adalah kebenarannya. Manusia bahkan tidak bisa bernapas di dalam air, jadi bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka di dunia bawah laut? Setan laut lainnya memandang Xiaoping dengan jijik, berpikir bahwa manusia ini berbicara omong kosong. Ini adalah penghinaan yang dimiliki setan laut terhadap manusia sejak lama. Mereka sama sekali tidak peduli dengan manusia. Jangan bicara omong kosong. Bunuh jika kamu mau. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya ingin melihat apakah Anda punya nyali untuk membunuh. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda sebelumnya. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan iblis laut ini. Apa? Banyak setan laut melihat Xiaoping menutup telepon tanpa peringatan apapun. Dia tidak punya niat untuk bernegosiasi sama sekali. Mereka sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar. Manusia brengsek, kamu masih berani mengatakan bahwa kita tidak punya nyali untuk membunuh. Baiklah, aku akan membunuh beberapa manusia untuk menunjukkan kepada bocah ini bahwa kita tidak punya nyali untuk membunuh manusia. Setan laut sangat marah dengan kata-kata Xiaoping. Dia segera ingin membunuh beberapa manusia untuk menakuti para monyet. Jangan impulsif. Jangan tertipu oleh tipuan jahat manusia ini. Mata Haipeng berkedip, dan dia segera menghentikan setan laut ini. Jika kita benar-benar tertipu oleh provokasi manusia ini, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Menurutku manusia tercela ini sengaja memprovokasi kita agar kita membunuh semua manusia ini. Dengan begitu, dia tidak perlu mengkhawatirkan opini publik tentang manusia. Kemudian dia akan mengarahkan ujung tombaknya ke ras iblis laut kita. Kita akan berbagi musuh yang sama, dan dia akan berubah menjadi pahlawan hebat untuk membalaskan dendam manusia yang mati. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Apa? Banyak setan laut yang terkejut. Sungguh manusia yang tidak tahu malu. Dia tidak punya simpati sama sekali. Bagi dirinya sendiri, dia justru menyaksikan manusia-manusia ini mati. Apa dia tidak merasa sedih sama sekali? Mereka semua takut dengan rencana jahat Xiaoping. Banyak murid keluarga Wang yang cemberut. Bagaimana bisa bajingan itu bersedih? Bagaimanapun, ada permusuhan di antara mereka, dan mereka pernah bertengkar sebelumnya. Jika mereka mati, Xiaoping itu akan meneteskan air mata, dan mereka akan kalah. Adapun manusia di pulau lain, mereka semua berasal dari keluarga raja dan tidak mengenal Xiaoping sama sekali. Bagaimana mereka bisa mempunyai perasaan terhadap orang asing ini? Huff, jangan khawatir. Bocah ini tidak tergerak, tapi akan ada seseorang yang merasa cemas. Hai Peng mencibir. Aku sudah menyelidikinya. Manusia di pulau-pulau ini sepertinya berasal dari klan raja. Karena perang sebelumnya, raja-raja ini dipindahkan oleh kompi raksasa. Mereka tidak dilindungi oleh keluarga mereka, jadi kami dengan mudah menerobos benteng dan menangkap mereka semua. Sekarang keturunan klan raja ada di tangan kita, apakah menurutmu raja manusia ini tidak akan cemas? Begitu mereka menjadi cemas, aku khawatir kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Raja manusia itu akan menemukan masalah dengan manusia Xiaoping itu. Bagaimanapun, mari kita tunggu dan tonton pertunjukannya. Masih ada satu hari lagi. Kita lihat saja. Ia sedang menyusun strategi dan sepertinya telah memperhitungkan segalanya. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari Putra Mahkota Ras Naga Laut, kecerdasannya melampaui yang lain. Betapapun sombongnya manusia itu, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Putra Mahkota. Haha, kalau begitu kita tunggu saja dan tonton acaranya. Kita tunggu dan lihat manusia-manusia ini saling menggigit seperti anjing. Banyak setan laut tertawa keras. Mereka bukan orang bodoh dan langsung mengerti maksud Haipeng. Seperti yang diharapkan Haipeng, satu jam setelah dia menutup telepon, lebih dari sepuluh raja manusia muncul di pintu masuk vila Xiaoping. Mereka ingin mendiskusikan sesuatu dengan Xiaoping. Raja manusia ini tidak lain adalah Patriar Keluarga Wang, Wang Kang, Patriar Keluarga Liu, Liu Yuan, Patriar Keluarga Pan, Panda, dan sebagainya. Mereka semua adalah raja dari klan yang telah ditangkap oleh Iblis Laut. Mereka semua datang mencarinya karena masalah ini. Anak muda, kamu orang yang cerdas. Saya yakin kamu tahu betul apa yang sedang terjadi. Begitu mereka memasuki vila, Patriar Keluarga Wang, Wang Kang, langsung ke pokok permasalahan. Cucuku, cucuku, dan banyak keturunan keluarga Wang lainnya telah jatuh ke tangan Iblis Laut ini. Mereka berada dalam bahaya besar dan tidak dapat ditunda. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan mereka sekarang, dan itu adalah dengan melepaskan Putri Duyung. Kamu juga harus meminta maaf secara pribadi kepada Iblis Laut ini. Hanya dengan begitu masalah ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Saya harap Anda bisa melihat gambaran besarnya dan tidak keras kepala. Ini bukan hanya ideku. Ini ide semua raja di sini. Aku harap kamu bisa mempertimbangkannya, anak muda. Ada nada ancaman dalam nada bicaranya. Dia menggunakan identitas lebih dari sepuluh raja untuk menekan Xia Ping, mencoba memaksanya menundukkan kepalanya. Menarik. Anda menggunakan identitas lebih dari sepuluh raja untuk menekan saya. Jika Anda ingin saya melepaskan Putri Duyung, saya akan melakukannya. Jika Anda ingin saya meminta maaf, saya akan melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ketakutan? Xia Ping menyipitkan matanya dan menunjukkan kilatan berbahaya saat dia melihat raja manusia. Anak muda, apa maksudmu dengan itu? Kami datang ke sini untuk berdiskusi denganmu, tapi kamu mengatakan bahwa kami menindasmu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kepala keluarga Liu, Liu Yuan, berkata, Saya tidak akan banyak bicara. Anda juga sudah dewasa. Pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting, nyawa manusia di pulau atau kehormatan pribadi Anda? Turunkan kepalamu dan lepaskan Putri Duyung, dan kamu akan bisa menyelamatkan nyawa manusia di pulau-pulau. Kamu bisa meredakan ketegangan antara manusia dan iblis laut dan menghindari perang. Apakah permintaan seperti itu terlalu berlebihan? Kamu harus memahami bahwa ini bukan hanya tentang kamu. Nada suaranya tua dan dewasa, menguliah Xia Ping seperti seorang senior. Itu benar. Pertama-tama, kau lah yang mengacaukan masalah ini. Itu sebabnya masalah sebesar ini muncul. Jika kamu tidak menangkap Putri Duyung, ini tidak akan terjadi. Kamu telah menyebabkan masalah yang begitu besar. Tentu saja, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak bisa membiarkan semua orang disalahkan dan membereskan masalahmu. Kamu harus tahu apa yang pantas. Kamu harus mengakui kesalahanmu. Kamu masih muda. Tidak ada yang tidak bisa kamu ubah. Apa salahnya menundukkan kepala? Meskipun Anda memiliki bakat dalam berkultivasi, Anda tidak bisa bertindak sembarangan dan melakukan apapun yang Anda inginkan. 924 Apakah kamu sudah selesai? Jika ada hal lain yang ingin Anda katakan, silakan bicara. Aku mendengarkan. Siaping memandang selusin raja dengan acuh-ta'acuh, tidak tergerak. Anak muda, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak mendengarkan satu katapun yang kami ucapkan? Nenek moyang keluarga Wang, Wang Kang, menatap Siaping dengan ekspresi muram. Raja manusia lainnya juga memiliki ekspresi tidak ramah. Anak ini tidak memberi mereka wajah apapun. Mereka adalah raja dengan status tinggi di federasi. Dengan satu kata, puluhan juta kepala akan jatuh ke tanah. Siapa yang berani tidak memberi mereka muka? Tapi anak ini justru berani menolak. Siaping berkata dengan acuh-ta'acuh, semakin banyak kata yang Anda ucapkan, semakin baik. Yang paling penting adalah memiliki kualitas. Kata-kata beberapa orang sangat kuat, sementara yang lain berbicara seperti kentut. Siaping. Nenek moyang keluarga Wang, Wang Kang, menatap Siaping. Dia bisa mendengar sarkasma dalam kata-kata Siaping. Setelah mendengarkan begitu banyak omong kosong, aku mulai bertanya-tanya apakah kamu adalah mata-mata ras iblis. Apakah kamu mata-mata ras iblis di antara manusia? Siaping selalu berada di sisi yang lain. Siaping memandangi sekelompok raja manusia, begitu saja. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Kamu sebenarnya berani memfitnah kami para raja sebagai mata-mata ras iblis. Apa kamu yakin kami bisa segera menuntutmu karena menyebarkan rumor dan membuatmu bangkrut? Anda berani menghina reputasi raja. Tahukah Anda bahwa ini bukan masalah kecil? Nenek moyang keluarga Liu, Liu Yuan, berkata dengan sinis. Jika kamu bukan mata-mata ras iblis, lalu siapa? Siaping mencibir, sekelompok bandit masuk ke rumah kami, membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka melakukan segala macam hal yang jahat dan tidak bermoral. Daripada memikirkan cara membunuh para bandit, membalas dendam, dan melindungi rumah kami, Anda malah memikirkan tentang bagaimana mengjilat para bandit dan meminta maaf. Jika orang seperti ini bukan mata-mata, lalu siapa lagi? Jika kamu tidak bersekongkol dengan para bandit, mengapa kamu membela mereka? Mendengar hal tersebut, Nenek moyang keluarga Pan, Panda, tertegun sejenak sebelum berkata, masalah ini berbeda. Apalagi keturunan kita sudah ditangkap, dan mereka punya sesuatu pada kita. Hal ini harus dipertimbangkan panjang lebar. Kita bisa jangan bertindak gegabuh. Tanpa menunggu dia selesai, siapi melambaikan tangannya. Apa bedanya? Mereka berani menyerbu wilayah manusia dan menangkap manusia. Ini semakin menjadi bukti bahwa monster-monster itu pantas mati. Apa yang harus kalian lakukan para raja sekarang adalah segera mengirimkan pasukan dan membunuh semua iblis yang berani menyerang wilayah manusia kita sebagai peringatan bagi orang lain. Daripada datang ke sini untuk mengancam rakyat kita sendiri dan membela setan, itulah yang akan dilakukan seorang pengkhianat. Nenek moyang keluarga Pan, Panda, sangat cemberut. Masalahnya adalah rakyat kita telah ditangkap oleh monster laut itu. Jika kita bertindak membabi buta tanpa berpikir panjang, saya khawatir mereka tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Dia sangat mengkhawatirkan keturunannya. Diam. Siaping segera menyelak kata-kata Panda. Jadi bagaimana jika kita menangkap mereka? Lalu bagaimana jika kita kehilangan nyawa? Saat Anda berlayar di laut dan menghadapi badai, apakah ada yang meninggal? Di laut tak berujung, kamu mencari pulau baru, menemukan sumber daya, dan bertarung dengan monster laut. Apakah ada yang mati? Saat monster laut menjadi gila dan meluncurkan gelombang monster untuk menyerang pulau manusia, perang pecah. Apakah ada yang mati? Kalian semua berani datang ke laut tak berujung untuk membuka wilayah baru, mendapatkan sumber daya, kekayaan, dan menjalani kehidupan yang berbahaya dalam jumlah besar. Kalian semua seharusnya sudah bersiap sejak lama dan mengabaikan hidup dan mati. Namun, kamu masih takut mati. Sungguh lelucon. Dia menatap raja manusia yang hadir. Hari ini, kita manusia memiliki kemuliaan seperti itu, mengintimidasi semua ras di alam awan, dan menjadi penguasa. Kita tidak mengandalkan membungkuk dan berlutut, kita juga tidak mengandalkan permintaan maaf, kita juga tidak mengandalkan kompromi. Kita mengandalkan pada tulang putih nenek moyang kita, mayat tak kenal takut yang membunuh puluhan ribu ras dan membuat mereka mundur ketakutan. Itu sebabnya kita memiliki pencapaian hari ini. Hari ini, kalian semua telah melupakan keberanian kalian. Hanya karena kalian takut mati, kalian ingin meminta maaf kepada para bandit ini dan berkompromi. Jika nenek moyang umat manusia melihat betapa tidak bergunanya kalian saat ini, aku akan takut mereka akan keluar dari neraka karena marah. Bagaimana kamu bisa menghadapi nenek moyang manusia? Dia terlihat jengkel di wajahnya. Sekelompok raja tersipu, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka dimarahi oleh junior seperti ini. Namun, mereka tidak dapat membantahnya karena perkataannya masuk akal. Tidak, bukan seperti itu. Namun, nenek moyang keluarga Wang, Wang Kang, secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk membantah Siaping. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan tertipu. Apa maksudmu tidak seperti itu? Kalian hanya sekelompok pengecut. Siaping tidak berencana memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun, hanya karena kamu takut mati bukan berarti manusia di pulau Anggrek dan pulau lainnya sama. Aku sudah berbicara dengan mereka sebelumnya dan memahami beberapa hal. Mereka semua sepakat bahwa kita sama sekali tidak bisa menerima ancaman monster. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan monster laut mengambil apa yang mereka inginkan. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah siap untuk mati. Saat itu saya sangat terharu. Benar saja, keturunan keluarga raja. Mereka semua adalah pria pemberani, setia dan pantang menyerah, tidak kenal takut dalam menghadapi bahaya. Karena keberadaan pahlawan itulah kita manusia memilikinya. Mampu bertahan melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bertahan hidup. Namun, kamu sebenarnya ingin menginjak-injak keinginan para pahlawan ini dan menundukkan kepalamu ke monster laut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku toleransi. Bahkan jika raja yang tak terkalahkan ada di sini, aku akan memastikan darahnya berceceran tiga kaki. Tinggi. Nenek moyang keluarga Pan, Panda, tercengang. Benarkah? Apakah orang-orang dari keluarga Pan memiliki keberanian seperti itu? Raja-raja lainnya juga tercengang. Semuanya? Jangan dengarkan dia. Dia berbicara omong kosong. Nenek moyang keluarga Wang, Wang Kang, sangat marah hingga janggutnya keriting. Dia memahami beberapa situasinya. Paling tidak, orang-orang keluarga Wang pasti tidak memiliki semangat untuk lebih memilih mati daripada menyerah. Mereka semua berharap bisa kembali dengan selamat. Aku tidak senang kamu mengatakan itu. Kok tidak masuk akal? Apa menurutmu mereka semua pengecut yang takut mati? Ketika mereka melihat monster, tulang mereka menjadi lunak dan mereka hanya ingin merangkak di tanah dan menjadi budak monster laut. Siaping meliriknya sekilas. Wang Kang, tulang keluarga Wang mu lunak dan mereka kehilangan keberanian, tapi bukan berarti keluarga pansama. Panda langsung merasa tidak puas. Dia mengira Wang Kang mendiskriminasi mereka. Raja-raja lainnya juga mengangguk. Tak satupun dari mereka yang senang mendengar bahwa keturunan mereka adalah pengecut yang takut mati. Hal ini sangat merusak reputasi mereka. Ah, aku tidak bermaksud begitu. Wang Kang sangat cemberut. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sebelumnya, para raja telah mengincar Siaping. Mengapa mereka mengincarnya sekarang? Mengapa perubahan mendadak itu terjadi? Aku tidak peduli apa maksudmu. Siaping melambaikan tangannya. Bagaimanapun, kalian boleh kembali. Aku akan mengurus masalah ini. Bahkan jika semua manusia di pulau-pulau itu terbunuh, aku akan membalas dendam pada mereka. Tentu saja, menurutku monster-monster itu tidak punya nyali untuk membunuh manusia. Dia memerintahkan mereka untuk pergi. 925 Setelah melihat raja manusia pergi, Suji dan Jiang Yaru keluar. Suji memandang Siaping dengan ekspresi aneh. Kau menipu mereka agar pergi begitu saja. Itu hanya tipuan kecil. Yang terpenting adalah mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menggunakan identitas raja mereka untuk menekanku. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku di pulau raksasa, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Siaping berkata dengan ringan. Tetapi bagaimana rencanamu menghadapi hal ini? Jiang Yaru bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, cepat atau lambat raja manusia itu akan kembali. Bagaimanapun, mereka adalah raja, eksistensi tertinggi di dunia manusia. Jika mereka tinggal di planet Yan Huang, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu dengan tokoh-tok seperti itu. Tapi sekarang, Siaping menghadapi karakter seperti itu tanpa rasa takut. Dia berbicara dan tertawa. Ini sungguh menakjubkan. Para Grandmaster biasa akan ketakutan sampai-sampai kaki mereka menjadi lemas saat melihat seorang raja. Beraninya mereka mengucapkan kata-kata seperti itu kepada raja. Bagaimana cara menghadapinya? Siaping menyentuh dagunya. Pertama, aku akan bertemu dengan yang disebut Pangeran Naga Laut ini. Aku akan memberinya hadiah besar dan mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Apa? Jiang Yaru tercengang. Kamu berencana pergi ke markas sementara Pangeran Naga Laut. Kamu gila. Itu adalah kolam naga dan sarang harimau. Jika Anda pergi ke sana, saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali. Dia memandang Siaping seolah sedang melihat orang gila. Suji tidak menyangka Siaping punya ide gila seperti itu. Bagimu, ini adalah kolam naga dan sarang harimau. Bagiku, ini hanyalah taman belakang rumahku. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Siaping melambaikan tangannya. Dia mengenakan pakaian pelindung universal. Pembelaannya tidak masuk akal. Kecuali jika raja yang tak terkalahkan menyerangnya secara pribadi. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Dengan setelan ini, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa kabur. Titik-titik. Larut malam, Pulau Anggrek. Pulau yang awalnya milik manusia ini kini ditempati oleh pasukan elit klan Naga Laut. Itu telah menjadi markas sementara klan Naga Laut. Di pulau itu, tentara klan Naga Laut terlihat di mana-mana. Mereka terus berpatroli dan menjaga pulau itu. Pada saat ini, di aula utama City Lord Manor di Pulau Anggrek, ada banyak ras iblis jenius yang berkumpul. Mereka adalah Pangeran Haipeng dari suku Naga Laut, Pangeran Jingzantian dari suku Paus, Pangeran Zhang Ming dari suku Gurita, dan seterusnya. Mereka semua berkumpul di tempat ini untuk berkonspirasi. Apa yang telah terjadi? Seorang keajaiban iblis laut memandang Haipeng dan bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa manusia pasti akan mengalami perselisihan internal dan bahwa manusia Xiaoping pasti akan dikejar oleh banyak raja manusia? Dia akan babak belur dan tidak punya pilihan lain. Tapi untuk sujud kepada kami dan meminta maaf. Lebih dari setengah hari telah berlalu, dan tidak ada kabar sama sekali. Semuanya tenang. Mengapa saya tidak melihat ketulusan dalam melepaskan Putri Duyung? Sangat tidak puas. Diam. Anak ajaib iblis laut lainnya berteriak, Pangeran Laut tentu saja mempunyai rencananya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Apakah ini sesuatu yang bisa diputuskan oleh Pangeran Laut? Kita tidak punya cara untuk mengetahui keputusan apa yang bisa diambil manusia. Ia berdiri untuk membelah Haipeng. Bukan itu maksudku. Aku hanya mengatakan jika Xiaoping benar-benar menolak untuk berkompromi dan lebih memilih membiarkan semua manusia di pulau-pulau ini mati daripada menyerahkan Putri Duyung atau meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan? Kata keajaiban iblis laut, apakah kita benar-benar berencana memulai perang dengan manusia? Dia sangat khawatir tentang hal ini. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut dengan manusia lemah itu? Pangeran Paus Jing Santian mencibir. Jika manusia lemah itu berani datang, aku akan membunuh mereka dengan satu tamparan. Aura mengamuk terpancar dari tubuhnya. Semua orang tahu betapa menakutkannya perlombaan Paus. Mereka dikenal sebagai salah satu ras terkuat di laut tak berujung. Begitu mereka berubah menjadi wujud aslinya, panjangnya akan ratusan meter dengan kekuatan yang tak tertandingi. Meski Jing Santian berwujud manusia, tingginya masih lima atau enam meter, seperti raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi otot seperti baju besi, dan bahkan senjata laser tidak dapat menembus pertahanannya. Itu benar. Jika mereka ingin memulai perang, itulah yang aku inginkan. Manusia-manusia ini telah bertindak arogan di laut tak berujung sejak lama, dan kita tidak pernah melakukan apapun terhadap mereka. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan makhluk darat inilah yang merupakan penguasa sejati laut tak berujung. Pangeran Gurita Zhang Ming mencibir. Dia memiliki delapan lengan, masing-masing memegang pedang tajam. Dia menggunakan aliran delapan sabre dan dikenal sebagai Saber Grandmaster Ras Setan Laut. Begitu dia mengayunkan pedangnya, cahaya pedang dan bayangan pedang akan langsung memotong musuhnya menjadi ratusan bagian, tidak mampu melawan. Raja manusia tidak bereaksi. Pangeran ini memang salah perhitungan. Saya tidak menyangka manusia ini begitu berdarah dingin dan tanpa ampun. Mereka tidak pernah memandang jenis mereka sendiri, kata Hai Peng Dingin. Tapi itu tidak masalah. Setelah waktunya habis, kami secara pribadi akan mengambil tindakan dan membantai manusia-manusia ini. Kami akan membunuh ayam-ayam itu untuk menakut-nakuti monyet dan mengintimidasi mereka. Jika membunuh manusia di sepuluh pulau tidak cukup untuk mengintimidasi mereka, maka kita akan membunuh dua puluh, tiga puluh, atau bahkan seratus. Saya ingin melihat apakah mereka masih bisa tetap acuh-ta'acuh dan menutup mata terhadap kita. Niat membunuhnya melonjak, dan niat membunuh yang mengerikan yang hampir nyata memenuhi udara. Demon selaut lainnya mengangguk. Jika mereka tidak membantai manusia-manusia ini ketika waktunya habis, bukankah itu berarti mereka benar-benar takut pada manusia-manusia ini? Sekalipun demi harga diri mereka sendiri, manusia yang ditawan ini harus mati. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, pusaran udara besar muncul di atas pulau Anggrek. Getaran yang mengerikan segera menyebar, dan setan laut segera merasakannya. Apa? Hai Peng dan keajaiban setan laut lainnya awalnya ingin mendiskusikan sesuatu, tetapi mereka tiba-tiba merasakan gerakan yang aneh. Mereka semua melihat keluar, ingin tahu apa yang terjadi. Laporan. Segera, seorang prajurit naga laut bergegas masuk dari luar aula. Dengan ekspresi ngeri, dia berteriak, sebuah kapal perang supermanusia tiba-tiba muncul di atas pulau. Manusia sedang menyerang. Manusia menyerang. Keajaiban setan laut terkejut. Ini terlalu cepat. Mereka hanya berbicara tentang manusia, dan mereka tidak menyangka manusia akan menyerang secepat itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dong. Langit-langit istana tuan kota segera hancur. Seolah-olah sebuah meteorit besar jatuh dari langit, ia langsung menghantam langit-langit dan mendarat dengan keras di tanah aula. Segera, sebuah lubang dalam dengan diameter beberapa meter muncul di tanah. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan pada saat yang sama, suara retakan terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah seperti jaring laba-laba. Suara mendesing gelombang-gelombang. Angin kencang bertiup, dan debu yang memenuhi aula menghilang. Segera, sesosok manusia muncul. Ketika semua iblis yang hadir melihat sosok itu dengan jelas, banyak ajaiban iblis laut yang terkejut. Siaping dari umat manusia. 926. Tidak mungkin, Siaping dari umat manusia. Kenapa dia datang ke sini? Banyak iblis laut yang tercengang. Mereka baru saja mendiskusikan bagaimana menghadapi bocah ini, membuat segala macam rencana. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka pasti akan membunuhnya begitu mereka melihatnya. Tapi sekarang, bocah nakal ini benar-benar muncul di hadapan mereka. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Siaping, apa yang kamu lakukan di sini? Hai Peng dan para jenius iblis laut lainnya semua menatap Siaping, tamu tak diundang ini. Mereka semua tahu bahwa mereka yang datang tidak datang dengan niat baik, dan mereka yang berniat baik tidak akan datang. Apa yang saya lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Bukankah hatimu sangat jernih? Saya di sini untuk memberi Anda pelajaran. Saya akan memberi tahu Anda apa aturan negara itu. Siaping berdiri di depan iblis laut, tangannya tergenggam di belakang punggung, matanya dipenuhi rasa dingin yang menakutkan. Aturan di negara ini sangat sederhana. Hanya ada satu aturan, jangan memprovokasi manusia. Omong kosong, manusia lemah berani menjadi sombong. Senang sekali kamu ada di sini. Aku akan membunuhmu, lalu aku akan melihat siapa lagi yang berani menculik Putri Duyung. Mati, yang pertama menyerang adalah Jing Santian. Sebagai anggota Ras Paus, dia adalah seorang tiran di laut tak berujung. Mengandalkan tubuh besar dan kekuatan kekerasannya, dia hampir tidak memiliki musuh alami. Hal ini juga memberinya kepribadian yang sombong. Dia tidak memikirkan bagaimana Siaping tiba di Pulau Anggrek begitu cepat, dia juga tidak memikirkan mengapa dia datang ke sini sendirian. Dia hanya ingin membunuh manusia terkutuk ini dengan satu pukulan dan mengakhiri semua masalahnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, tubuh besar Jing Santian bergerak. Gerakannya seperti api yang berkobar di hutan, membawa aura kekerasan yang memicu badai mengerikan ke segala arah. Seluruh aula berguncang, dan bumi berguncang. Asap dan debu mengepul. Semua iblis laut yang hadir buru-buru menjauh dari pusat badai agar tidak terjebak di dalamnya. Begitu anggota Raspaus marah, mereka akan kehilangan akal sehat. Mereka tidak akan membedakan antara teman dan musuh, dan dengan kekuatan kekerasan mereka, siapa yang tahu berapa banyak musuh yang akan mereka bunuh. Manusia ini pasti sudah mati. Dia sebenarnya berani datang ke sini sendirian. Berani sekali. Saya sudah lama mendengar bahwa manusia ini sangat berani. Berani melakukan apapun. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini untuk membuang nyawanya. Dia benar-benar tidak punya otak. Lebih baik jika dia tidak punya otak. Orang kasar adalah yang paling mudah dibunuh. Sepertinya kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Jing Warhaven saja sudah cukup. Itu wajar saja. Jing Santian berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Bahkan monster biasa di puncak alam kekuatan tertinggi tingkat 9 bukanlah tandingannya. Satu pukulan dan mereka akan mengubahnya menjadi daging cincang. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kekuatan Raspaus terlalu kejam. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raspaus biasa. Menurutmu, berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan manusia ini? Tiga gerakan. Awalnya, satu gerakan saja sudah cukup. Namun, manusia ini cukup terkenal. Mungkin dia punya beberapa kemampuan, tapi tiga gerakan adalah batasnya. Atau lebih tepatnya, ini adalah batas ras manusia. Perbedaan bakat antar ras adalah sesuatu yang tidak bisa ditebus. Semua iblis laut yang hadir mencibir saat mereka menonton dari pinggir lapangan. Mereka merasa Jing Santian saja sudah lebih dari cukup. Demon selaut lagi hanya akan membuang-buang kekuatan. Jing Santian telah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Seolah-olah dia tidak memiliki konsep belas kasihan apapun di kepalanya. Teknik tinju semacam ini dimaksudkan untuk membunuh. Itu sederhana dan kasar, dan dia tidak akan beristirahat sampai dia menghancurkan lawannya. Kekuatan tinju ini benar-benar menakutkan. Segera, energi astral di udara bergetar, seolah-olah mengembun menjadi paus raksasa. Ia mengambil bentuk fisik dan berenang melalui kehampaan, menghantam Xiaoping dengan keras, menimbulkan angin dan ombak sejauh beberapa kilometer. Xiaoping bahkan tidak melihatnya. Dia berdiri di tempatnya, gemetar, meledak, dan meninju untuk menghadapinya secara langsung. Apakah manusia ini ingin mati? Banyak iblis laut yang tercengang. Menghadapi pukulan yang begitu ganas, dia tidak hanya tidak menghindar, tapi dia juga memilih untuk bertemu langsung dengan Jing Santian yang sangat kuat. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Sebelumnya, beberapa iblis laut mengira dibutuhkan tiga pukulan untuk membunuh manusia, tapi itu karena kemampuan menghindar manusia yang luar biasa. Namun sekarang, tampaknya manusia ini mencari kematiannya sendiri dengan melawan Jing Santian. Mereka berpendapat bahwa satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh manusia ini. Yang satu tingginya lima atau enam meter dan sekuat gunung kecil, sedangkan yang lainnya seukuran manusia biasa. Perbedaan ukurannya terlalu besar, begitu pula tinju mereka. Bagaimana manusia ini bisa mengalahkan Jing Santian? Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan mengerikan meledak. Sepertinya tujuh atau delapan gunung berapi meletus pada saat yang sama, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Usaran udara terbentuk di tengah pertempuran mereka. Setiap aliran udara sepertinya mampu menggiling segalanya, dan bahkan baja pun akan menjadi debu jika masuk ke dalamnya. Ah! Tapi yang mengejutkan semua iblis laut, Jing Santian yang sangat arogan, berpuas diri, dan merendahkan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengerikan, seperti babi yang disembeli. Wajahnya pucat, dan banyak darah keluar dari tinjunya. Salah satu lengannya yang tebal telah berubah menjadi tumpukan pasta daging. Persis seperti itu, seluruh lengannya telah terlempar. Kekuatan tinju yang kuat bahkan ditransmisikan ke tubuhnya, membuat tubuh besarnya terbang. Benda itu bergesekan dengan tanah, menimbulkan suara retakan saat meluncur sejauh 2 hingga 3 kilometer. Sepanjang jalan, dia menabrak lebih dari selusin dinding, dan retakan yang dalam muncul di tanah. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah, terbatuk-batuk seteguk darah. Tanah berlumuran darah. Ini. Jing Santian tercengang, dan dia memandang Xiaoping dengan kaget. Bahkan jika kamu memukulnya sampai mati, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan dikirim terbang dengan satu pukulan dari manusia ini. Kekuatan mengerikan yang dia banggakan sama sekali tidak berguna di hadapan manusia ini. Saat tinju mereka bertabrakan, dia segera merasakan energi spiral mengerikan datang dari tinju manusia. Itu seperti pusaran air yang terus-menerus menggerogotinya. Dalam sekejap, kekuatan ledakan tinjunya terserap seluruhnya. Kemudian, kekuatan ini meledak di dalam tubuhnya, dan dia tidak dapat memblokirnya sama sekali. Satu pukulan telah membuatnya terbang, dan dia bahkan kehilangan lengannya. Tidak buruk. Xiaoping mengangkat alisnya, kamu tidak mati setelah menerima pukulan dariku, dan hanya kehilangan satu lengan. Seperti yang diharapkan dari perlombaan paus. Fisik seperti ini benar-benar luar biasa, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras biasa. Dia sedikit terkejut, dan mengira Jingzantian akan terbunuh dengan satu pukulan. Bagaimanapun juga, dia telah menguasai kekuatan spiral, yang merupakan teknik tinju seorang sage. Sangat mudah baginya untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Selain itu, dia sekarang telah maju ke alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6. Para master realm kekuatan tertinggi tingkat 8 bukanlah tandingannya sama sekali. Hanya para kultifator di puncak alam kekuatan tertinggi tingkat 9 yang memenuhi syarat untuk melawannya. Sudah sangat mengesankan bahwa Jingzantian bisa menerima pukulan darinya dan tidak mati. Ini cukup membuktikan kekuatannya. 927 Harus diketahui bahwa Jingzantian adalah tokoh terkemuka di laut tak berujung. Dia adalah pangeran dari klan Paus, dan sangat berbakat. Mengandalkan bakat bawaan klannya, dia kejam dan hampir tak terkalahkan. Namun di mata manusia ini, putra surga yang sombong, benih seorang raja, hanyalah makhluk kecil yang mampu bertahan dari satu pukulan. Biarpun dia meremehkan orang lain, pasti ada batasannya. Banyak setan laut menatap Siaping dengan marah, seolah ingin memakan manusia ini hidup-hidup. Meskipun Jingzantian adalah orang yang kehilangan muka, dia juga anggota klan setan laut. Jika dia kehilangan muka, itu akan sama dengan seluruh klan setan laut kehilangan muka. Dengan suara deras, Zhang Ming, pangeran klan Gurita, melompat keluar. Manusia, Jingzantian hanya memiliki sedikit kemampuan. Bagaimana dengan kemampuanku? Dalam sekejap mata, delapan tangannya menari-nari di udara, masing-masing memegang pedang berharga yang dapat menembus besi seolah-olah itu adalah lumpur. Masing-masing pedang berharga ini tidaklah sederhana. Benda-benda itu telah ditempa dari Deep Frigate Iron oleh Grandmaster Blacksmith, bersama dengan material berharga yang tak terhitung jumlahnya, selama 49 hari. Dapat dikatakan bahwa delapan pedang berharga ini sangat menakutkan. Semuanya cocok dengan kekuatan klan Gurita. Dengan satu tebasan, Saber Ki akan tersapu, dan bahkan gunung kecil pun akan terbelah menjadi dua. Zhang Ming tidak menahan diri. Dia segera menyerang Xiaoping, menggunakan teknik pedang klan Gurita, aliran pedang delapan alam semesta. Astaga, astaga. Pada saat itu, delapan pedang berharga menyerang pada saat yang bersamaan. Delapan lampu pedang yang menakutkan menyerang pada saat yang sama, seolah-olah akan membelah bumi menjadi dua. Sangat kuat. Banyak murid iblis laut menyusut. Mereka semua terkejut dengan kehebatan pertempuran pangeran Gurita. Bahkan di antara para iblis laut, klan Gurita dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Ia memiliki delapan tangan, dan masing-masing tangan gesit seperti tangan manusia. Sekarang delapan tangan ini melambai pada saat yang sama, itu seperti delapan orang menyerang Xiaoping. Dia mungkin bisa memblokir satu atau dua pedang, tapi dia mungkin tidak bisa memblokir lima atau delapan pedang. Ini adalah teror klan Gurita. Selama seseorang terkena delapan pedang, niscaya mereka akan mati. Teknik pedang yang bagus. Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Dia juga bisa melihat bahwa kekuatan Zhang Ming luar biasa. Dia telah mencapai puncak alam kekuatan tertinggi di surga ke-8. Dia hanya selangkah lagi dari alam kekuatan tertinggi di surga ke-9. Budidaya pedang daunya telah mencapai puncak kesempurnaan. Diperkirakan ia telah membenamkan dirinya dalam budidaya pedang dau setidaknya selama 20 hingga 30 tahun. Ia berlatih keras setiap hari dan tidak pernah mengendur. Setiap kali dia mengayunkan pisaunya, dia seperti sedang mengulurkan lengannya. Dia sangat lincah dan tidak membuang energi. Dia seperti seorang ahli beda brilian yang melakukan operasi yang tepat. Terlebih lagi, pihak lain memiliki delapan lengan, dan bakatnya sangat mencengangkan. Jika manusia biasa bertemu dengannya, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Bakat semacam ini seperti jalur bela diri legendaris mistik, tiga kepala dan enam lengan. Namun, betapapun kuatnya itu, Siaping tidak menganggapnya serius. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Setelah menyaksikan teknik tinju orang bijak, apa yang disebut teknik pisau ini penuh dengan kesalahan. Dia bahkan tidak perlu mengelak. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Siaping melangkah keluar, tangannya berubah menjadi lingkaran, dan gangki yang kejam meledak dari 108 ribu pori-porinya, langsung membentuk kisilt besar, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sepertinya ada kunpeng besar yang muncul di belakangnya, berkeliaran di kehampaan, terus-menerus menggoyangkan ekornya, menimbulkan gelombang besar di kehampaan, bergemuruh. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, serangan Zhang Ming datang dalam sekejap. Delapan lampu pedang yang menakutkan menebas kisilt dengan keras. Tiba-tiba terdengar suara dentang seolah-olah sedang menebas baja, mengeluarkan banyak bunga api. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, kisilt masih sekuat batu dan tidak bisa diguncang. Apa? Zhang Ming terkejut. Dia menemukan bahwa pedang harta karunnya tidak dapat membahayakan kigong pertahanan Siaping. Tampaknya ia berada dalam pertahanan mutlak. Bahkan kedelapan tangannya terasa mati rasa, dan kekuatan pantulan menakutkan dari penghalang pertahanan hampir menyebabkan pedang berharganya terbang keluar dari tangannya. Terima pukulanku. Siaping tidak menunjukkan belas kasihan. Dia bergegas maju dan meninju udara. Pukulan ini seperti kunpeng yang mengayunkan ekornya, tubuhnya yang besar menyerbu ke depan. Kekuatan semacam ini seperti dewa primordial gonggong yang menghantam gunung buzu, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pukulan ini bahkan mengandung kekuatan pusaran, kekuatan spiral yang menciptakan daya isap yang sangat besar. Itu mengunci aura Zhang Ming, menyegel semua gerakannya dan tidak meninggalkan tempat untuk lari. Tidak mungkin. Apakah ini pukulan yang baru saja dihadapi Jing Santian? Bagaimana bisa begitu menakutkan hingga aku bahkan tidak bisa melarikan diri? Sebelumnya, Zhang Ming meremehkan Jing Santian, berpikir bahwa Jing Santian tidak sesuai dengan namanya. Dia jelas berasal dari ras paus yang kuat, tapi dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dari manusia lemah. Tapi sekarang dia menghadapi pukulan Siaping, dia menyadari bahwa pemikirannya salah, sepenuhnya salah. Saat pukulan ini datang, rasanya kegelapan tak berujung menyelimuti jiwanya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pusaran, tanpa tempat untuk lari. Rasanya juga dia dikelilingi oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, merobek jiwanya. Ini adalah pukulan yang melampaui level raja, mencapai alam misterius. Bahkan jika dia adalah raja yang tak terkalahkan, dia tidak berpikir bahwa seorang seniman bela diri Master Rilem dapat menunjukkan kekuatan seperti itu. Ini sudah melampaui batas seni bela diri alam langit. Ini bukanlah seni bela diri manusia. Dong! Pukulan ini mengenai Zhang Ming, itu seperti bel pagi atau genderang sore, mengeluarkan suara yang nyaring. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kekuatan mengerikan meledak ke arah tubuh Zhang Ming. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terlempar, meluncur melintasi tanah sejauh dua atau tiga kilometer. Bahkan delapan lengan di tubuhnya patah dan berlumuran darah. Delapan pedang berharga itu juga jatuh ke tanah dengan suara berdenting, menciptakan lubang yang dalam dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Of! Zhang Ming jatuh ke tanah, terluka parah. Dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah saat dia melihat manusia Xia Ping dengan kaget. Nama seseorang ibarat bayangan pohon. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa jenius mengerikan yang namanya bergema di seluruh dunia manusia, yang dipandang sebagai kaisar agung oleh seluruh gunung setan segudang, tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kekuatan dan seni bela dirinya luar biasa, seolah-olah ada binatang dewa yang hidup di dalam tubuh manusia ini. Ini? Ini. Banyak setan laut melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak dapat menerima bahwa Jing Zhantian telah kalah, tetapi sekarang, bahkan Zhang Ming yang terkenal pun tidak dapat menahan satu pukulan pun dari manusia ini. Jika mereka tidak berdiri di sana, mereka akan mengira mereka sedang berhalusinasi. Tidak mungkin, bahkan Zhang Ming pun bukan tandingan manusia ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini? Ini tidak masuk akal, terlalu masuk akal. Banyak setan laut mengepalkan tangan mereka, menatap manusia Xia Ping ini. Siapa lagi yang ingin mati? 928. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata arogan Xia Ping, wajah Hai Peng menjadi sangat gelap, sehitam tinta. Setan laut yang mengenalnya tahu bahwa dia hampir meledak amarahnya. Dipermalukan oleh Xia Ping seperti ini, seorang pangeran yang sombong seperti dia tidak tahan. Jika Xia Ping adalah bawahannya, dia akan dibunuh puluhan kali, dan seluruh klannya akan dimusnahkan. Pangeran laut, manusia ini hanyalah seorang penyerbu. Kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Benar, ayo kita serang bersama dan tangkap dia. Menyerang satu persatu itu bodoh. Kita sedang berperang, tidak perlu membicarakan moralitas dengannya. Banyak setan laut menatap Xia Ping dengan niat membunuh. Awalnya, mereka mengira keajaiban iblis laut akan mampu mengakhiri manusia ini, tetapi sekarang setelah mereka melihat kekuatan Xia Ping, mereka menyadari bahwa gagasan ini terlalu naif. Namun meski begitu, itu tidak menjadi masalah. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka masih berada di sarangnya. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia kecil ini, bisakah dia menjungkir balikkan langit? Membunuh. Jawaban Hai Peng sangat sederhana, hanya satu kata, tapi itu menunjukkan niat membunuh di hatinya. Bahkan jika dia harus menggunakan semua bawahannya, dia akan membuat manusia ini tinggal di sini selamanya. Berani menyinggung pangeran naga laut, penghinaan ini harus dihapuskan dengan darah. Manusia, pergilah ke neraka dan bertobat. Dalam sekejap, tiga Grandmaster Swordfish melompat keluar dari kiri. Kepala mereka runcing, seperti anak panah yang tajam. Jangan terkecoh dengan penampilan aneh mereka, mereka adalah yang tercepat dari semua iblis laut. Saat berlayar di laut, mereka seperti anak panah tajam yang bergerak maju-mundur. Apapun yang ada di depan mereka akan tertusuk dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan paduan titanium pun sama rapuhnya dengan tahu di depannya. Ikan todak biasa akan melampaui kecepatan suara saat berenang di laut. Sebagai Grandmaster Swordfish, kecepatan mereka bahkan lebih mengerikan. Seringkali, ketika manusia berlayar di laut, mereka akan ditembus oleh klan ikan pedang dalam sekejap, dan seluruh kapal akan tenggelam ke dasar laut tak berujung. Mereka juga dikenal sebagai pembunuh sonic di laut. Wuss! Ledakan sonic bergema di mana-mana saat ketiga Grandmaster klan ikan pedang menyerang dengan niat membunuh yang mengerikan, mengarah ke bagian vital tubuh siaping. Kepala manusia itu milik klan belut listrikku. Semua iblis laut lainnya, enyahlah. Ketiga Grandmaster klan belut listrik menyerang dari kanan. Mereka tidak mau ketinggalan, dan kecepatan mereka hampir secepat klan ikan pedang. Klan belut listrik dikenal sebagai pengendali petir di laut. Tubuh mereka mengandung arus listrik yang kuat. Bahkan ketika mereka masih bayi, mereka masih merupakan makhluk yang sangat berbahaya. Sentuhan sekecil apapun akan menimbulkan arus listrik yang dapat menyetrum manusia hingga meninggal. Belum lagi, Grandmaster klan belut listrik dapat mengendalikan kekuatan guntur di tubuh mereka hingga mencapai puncak kesempurnaan. Mereka bahkan bisa melepaskan puluhan ribu volt listrik dalam sekejap, membakar seluruh tubuh mereka. ZZZ gelombang-gelombang Dalam kehampaan, arus listrik berwarna biru langsung memenuhi udara. Mereka setebal jari, dan tiba-tiba, ratusan muncul. Mereka semua membombardir tubuh siaping dengan panik, menutupi seluruh area. Manusia juga kelihatannya sangat enak. Aku ingin tahu seperti apa sebenarnya rasa manusia jenius ini. Ras kerangku akan mencobanya. Tiga Grandmaster lomba kerang menyerang dari tengah. Tubuh mereka terbungkus jangkang raksasa, yang diukir dengan prasasti kuno misterius. Isinya kekuatan misterius, dan sepertinya ada perisai energi khusus yang menutupi seluruh tubuh mereka. Ras kerang memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan tidak kalah dengan ras benyu. Pertahanan cangkang mereka tidak masuk akal. Sekalipun lusinan rudal meledak, mereka tidak akan dapat melukai tubuh mereka sedikitpun. Mereka bahkan memiliki kekuatan melahap. Begitu musuh benar-benar tertutup oleh cangkangnya, mereka akan segera melahap musuh beserta tulangnya. Tubuh mereka akan dengan cepat mengeluarkan cairan asam sulfat yang mengerikan, yang dengan cepat akan melelehkan tubuh musuh. Banyak setan laut yang takut dengan ras kerang. Konon ras kerang dikenal sebagai kuliner laut. Mereka telah melahap banyak sekali makhluk di laut tak berujung dan merupakan ras yang sangat menakutkan dengan sifat kejam. Sembilan Grandmaster Iblis Laut menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan monster Grandmaster Puncak pun tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Banyak setan laut yang merasa pasti manusia ini sudah mati. Tidak ada alasan baginya untuk hidup. Sekelompok makanan laut berani berteriak di depanku. Mati! Siaping bahkan tidak melihat mereka. Dia menginjak tanah seperti seekor banteng kuno yang menginjak-injak bumi. Seluruh aola, seluruh rumah tuan kota, atau area dalam radius 10 km dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, bergetar hebat. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari tubuh Siaping, mengembun menjadi zat padat. Itu seperti gelombang suara laut, bertumpuk lapis demi lapis dan menyebar. Itu juga berisi kekuatan serangan spiritual, yang dengan ganas membombardir jiwa sembilan Grandmaster Iblis Laut yang hebat. Ah! Sembilan Grandmaster Iblis Laut yang hebat bahkan belum mencapai sisi Siaping. Ada jarak 5 atau 6 meter di antara mereka, namun mereka langsung terkena kekuatan gelombang suara. Seolah-olah bagian belakang kepala mereka dipukul dengan palu. Kekuatannya akurat dan brutal, tidak memberikan ruang untuk bermanufar. Apa? Yang pertama menanggung beban terbesar adalah tiga Grandmaster Ikan Todak. Mereka merasa ngeri, karena mereka yang tercepat, merekalah garda depan, jadi merekalah yang pertama kurang beruntung. Ledakan. Tinju Siaping pecah seperti meteor yang menghantam tanah. Udara dipukul menjadi penghalang, mengembun menjadi zat padat, dan langsung membombardir tubuh tiga Grandmaster Ikan Todak. Ah! Ketiga Grandmaster Ikan Todak mengeluarkan jeritan melengking saat mereka terkena tinju. Kekuatan spiral yang menakutkan meledak di tubuh mereka, seolah-olah beberapa ton bahan peledak meledak pada saat yang bersamaan. Dengan ledakan, mereka segera meledak di udara, hancur menjadi pasta daging. Oh tidak! Melihat ketiga Grandmaster Ikan Todak mati dengan satu pukulan, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi pasta daging, ketiga Grandmaster Belut Listrik merasa ngeri. Semua sel di tubuh mereka bergetar, dan setiap sel dipenuhi rasa krisis yang kuat. Seolah-olah dewa kematian sedang berdiri di depan mereka sambil tersenyum. Mereka tidak sabar untuk segera berbalik dan lari. Tapi itu sudah terlambat, Siaping mendekati mereka dan menamparkan mereka. Dalam sekejap mata, ratusan sambaran petir langsung musnah di bawah telapak tangan ini, berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah mereka telah dinetralisir oleh energi tersebut, menghilang sepenuhnya. Ledakan Tiga Grandmaster Belut Listrik tertangkap basah dan segera dikirim terbang oleh tamparan Siaping. Mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun, dan hanya terbang di udara. Mereka terbang sejauh dua atau tiga kilometer penuh sebelum akhirnya menabrak dinding beton keras di kejauhan. Dengan sedikit retakan, mereka langsung terbanting ke dinding, digantung di sana seperti lukisan. Mata mereka terbuka lebar, darah mengalir dari sudut mulut, dan organ dalam mereka hancur. 929 Melihat Grandmaster Electric El dan Grandmaster Swordfish masing-masing mati dengan satu telapak tangan dan satu pukulan, se-asyal Grandmaster, yang mengaku ingin memakan Siaping, sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Semua cangkang di tubuh mereka ditarik kembali. Mereka dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Jika mereka sedikit lebih cepat, mereka akan berakhir seperti Grandmaster di depan mereka, dengan mudah dipukuli menjadi tumpukan sampah oleh Siaping. Tidak bagus, bocah ini datang. Lari. Tapi dengan sangat cepat, ketiga se-asyal Grandmaster ketakutan setengah mati. Upil mata mereka mengecil. Siaping tidak berencana membiarkan mereka pergi. Sosoknya berkedip-kedip, meninggalkan serangkaian bayangan di posisi aslinya. Dia seperti seekor burung yang terbang di udara. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mendekati ketiga Grandmaster kerang dan segera menendang mereka. Kekuatan tendangan ini tidak bisa dianggap remeh. Itu seperti tendangan melumpuhkan surgawi yang legendaris yang memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung. Mereka semua merasa tendangan Siaping mengandung kekuatan pusaran air yang menakutkan. Udara membentuk pusaran air seperti penggiling daging. Begitu mereka tersedot, tulang mereka pun tidak akan tersisa. Teknik rahasia balapan kerang, pertahanan mutlak. Ketiga Grandmaster kerang berteriak keras. Cangkang di tubuh mereka segera menutup, dan tulisan kuno di cangkangnya bergetar, memancarkan penghalang energi biru tua yang menyebar keluar. Bahkan penghalang energi di antara mereka menyatu, membentuk domain besar yang mencakup radius beberapa ratus meter. Tampaknya mengisolasi semua energi. Dia benar-benar menggunakan teknik rahasia ras kerang. Banyak iblis laut yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia mungil akan mampu memaksa para Grandmaster kerang untuk menggunakan teknik pamungkas mereka. Ini pada dasarnya adalah teknik penyelamatan jiwa. Setelah teknik rahasia ras kerang digunakan, mereka akan mengorbankan sebagian besar kekuatan serangan mereka dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan pertahanan absolut. Kekuatan dari seasyal Grandmaster yang berbeda bahkan dapat menyatu dan berevolusi, membuat pertahanan mereka semakin kuat. Justru karena teknik rahasia inilah ras kerang dapat mengamuk di laut tak berujung dan menelan segalanya. Mereka dikenal sebagai tauti dari laut tak berujung, tapi tidak banyak ras yang bisa berbuat apapun terhadap mereka. Namun, jika mereka ingin menggunakan teknik rahasia ini, itu adalah masalah hidup dan mati. Lagi pula, setiap kali mereka menggunakannya, mereka akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan garis keturunan mereka dan merusak fondasi mereka. Karena itu, mereka tidak mau menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Pertahanan mutlak, benar-benar seekor katak di dasar sumur. Dunia ini sangat besar, dan banyak sekali ilmu bela diri yang mampu menembus pertahanan ras shell. Siaping tertawa dingin dan tidak peduli sama sekali sambil terus menendang. Sejak dia bertarung melawan gambar suci di jaringan virtual semesta, wawasannya telah sangat luas. Dia tidak lagi peduli dengan seni bela diri biasa. Dia langsung bisa melihat kekurangannya. Meskipun stelarki dari ketiga Grandmaster Kerang ini sangat kuat dan bahkan bisa saling memperkuat, di mata-mata gagak emasnya, mereka penuh dengan kesalahan. Dalam sekejap, dia menemukan lebih dari sepuluh kekurangan. Dong! Tendangan ini dengan kejam mendarat di titik lemah pertahanan absolut. Segera, seluruh penutup ki meledak, dan kekuatan spiral tirani membombardir tubuh Grandmaster Kerang berkepala tiga. Ah! Mereka bertiga langsung menjerit sedih. Yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa cangkang mereka tidak dapat menahan energi yang berputar. Itu langsung menembus pertahanan cangkang mereka dan meresap ke dalam organ dalam mereka. Dalam sedetik, tubuh mereka terbang dan meledak di udara. Bagian dalam mereka berubah menjadi bubur, dan hanya tiga cangkang yang tersisa di tempat berdentang keras. Mereka semua mati. Banyak setan laut yang tercengang, dan keterkejutan yang mendalam muncul di kedalaman mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sembilan Grandmaster setan laut yang hebat telah menyerang pada saat yang sama untuk membunuh Grandmaster manusia. Sekarang, bukan saja mereka tidak melukai Grandmaster manusia, tapi mereka juga terbunuh oleh pukulan, telapak tangan, dan tendangan. Mereka meninggal dengan sangat kesal. Manusia ini terlalu kuat. Matilah. Tombak Raja Naga Saat Siaping membunuh Grandmaster Iblis Laut ke-9, pangeran naga laut Haipeng tiba-tiba bergerak. Dia merasa tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak, manusia ini pasti akan memulai pembantaian dan membunuh semua Grandmaster Iblis Laut yang hadir. Dia melihat bahwa Siaping memiliki kekurangan pada saat itu juga dan langsung mengeluarkan tombaknya. Seperti naga sungguhan, ia merobek udara dan menusuk punggung Siaping. Kekuatan tombak ini sangat menakutkan. Entah itu sudut, kekuatan, atau kecepatan, semuanya mencapai level Grandmaster Puncak. Tidak ada Grandmaster Demon yang mampu menahan serangan ini. Terlebih lagi, ini adalah serangan diam-diam yang sempurna. Meskipun Siaping tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ceroboh, ia melancarkan serangan fatal untuk menikam Siaping sampai mati dengan satu pukulan. Samar-samar, Iblis Laut di sekitarnya sepertinya melihat energi astral di sekitarnya mengembun menjadi bentuk naga laut, mengaum di kehampaan, mengguncang langit dan bumi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin menelan Siaping utuh. Ini adalah seni bela diri terkenal yang tiada tarahnya dari klan naga laut, tombak Raja Naga. Ketika tombak itu menyerang, rasanya seperti Raja Naga hidup kembali, dengan kekuatan untuk menggerakkan laut, memanggil angin, dan memanggil hujan. Itu tidak terkalahkan dan tidak terkalahkan. Kamu ingin membunuhku, Anda tidak memenuhi syarat. Siaping mencibir, di bawah cakupan kekuatan mentalnya, hampir tidak ada titik buta. Hai Peng ini mengira dia bisa menyerangnya secara diam-diam. Dia ingin tertawa terbahak-bahak. Dengan keras, dia meraih kekosongan dan segera mengambil tombak neraka dari Space Ring. Segera, senjata dari neraka ini dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Dengan tombak neraka sebagai pusatnya, ia segera menutupi dunia yang berdarah, seolah-olah jatuh ke neraka Avicii. Tanpa melihat sekilas, dia melemparkan tombak neraka. Gemuru gelombang-gelombang. Tombak neraka berputar keras di udara, menghasilkan kekuatan menusuk yang mengerikan. Ia merobek kehampaan dan menyerang Raja Wali Laut dengan kecepatan kilat. Dong. Hanya dengan satu serangan, Raja Naga di udara seolah langsung ditembus, dari kepala hingga ekor. Ki langit dan bumi di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit. Tombak ini seperti tombak pembunuh naga. Tidak baik. Burung Raja Wali Laut berteriak. Dia bisa merasakan kengerian tombak ini. Cahaya berdarah samar muncul di ujung tombak, dan sepertinya masih banyak sisa jiwa makhluk neraka yang tersisa di sana. Dia sepertinya melihat gambar neraka. Sebuah tombak ditusukkan ke tanah yang berdarah, dan bulan berdarah tergantung di langit. Ada banyak mayat dewa dan setan di sekitarnya. Darah mengalir seperti sungai, membentuk segunung mayat. Itu dipenuhi dengan aura kuno. Bang. Pangeran tertua klan naga laut tidak mampu melawan. Lengan kanannya langsung ditembus oleh tombak neraka. Seluruh tubuhnya terdorong ke belakang oleh dampak yang kuat. Pada akhirnya, dia dipaku di dinding yang jaraknya 3 km. Tombak neraka berdengung, dan ekornya bergetar. Darah menetes dari lukanya dan berserakan di tanah. Ini. 930. Bagaimana itu? Apakah kamu kencing di celana? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang Hai Peng dengan acuh-ta'acuh. Aku sengaja melewatkan tembakan ini. Aku tidak membunuhmu untuk saat ini agar kamu tahu bahwa aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau. Di mataku, yang disebut klan naga laut itu seperti reptil. Aku bisa menginjaknya sampai mati kapanpun aku mau. Dia menata pangeran klan naga laut seolah sedang melihat seekor semut. Mendengar ini, Hai Peng kaget dan marah, malu dan kesal. Sebagai pangeran klan naga laut, dia memiliki status bangsawan dan bakat luar biasa. Dia sudah lama terbiasa mendominasi dunia bawah laut. Kecuali ayahnya, raja naga laut, siapa lagi yang bisa dianggap serius. Bahkan jika itu adalah raja biasa, dia tidak peduli sama sekali. Mengandalkan identitasnya sebagai pangeran klan naga laut, dia sangat sombong dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Sekarang, manusia hampir membunuhnya. Jika tangan pihak lain sedikit terguncang, dia akan benar-benar mati dan bertemu langsung dengan leluhurnya. Dia sangat membenci manusia yang berani mempermalukannya di depan umum. Dia meraung, ayo, ayo, bunuh manusia ini bersama-sama. Bunuh dia, kupas dia, dan cabut uratnya. Hai Peng benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia memerintahkan bawahannya untuk menyerang bersama. Tidak peduli apa yang harus mereka lakukan, mereka harus membunuh manusia tak tahu malu yang berani mempermalukannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, para Grandmaster Iblis Laut yang hadir saling memandang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka langsung mendekati Xia Ping, mengelilinginya dengan rat. Beberapa menggunakan pedang panjang. Beberapa menggunakan tombak. Beberapa menggunakan tentakel. Ada pula yang menggunakan tangan kosong. Namun masing-masing dari mereka setidaknya telah mencapai langit ke-8 dari alam kekuatan tertinggi, dan bahkan ada Iblis Laut di langit ke-9 dari alam kekuatan tertinggi. Wajah mereka garang dan mereka ingin membunuh manusia ini dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lusinan serangan gangki yang mengerikan datang, seperti puluhan rudal, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan sebuah pulau kecil. Kekuatannya sangat buruk. Apakah berguna untuk menyerang bersama? Saya akan memberi tahu Anda mengapa manusia di darat tidak dapat terprovokasi. Dengan keras, Xia Ping menginjak tanah dan pada saat yang sama, dia menggunakan senjata berharga, lonceng penyerap jiwa. Senjata berharga ini segera mengeluarkan suara dentang. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, fluktuasi spiritual misterius yang tidak terlihat dengan mata telanjang menyebar, mencakup radius 2 atau 3 kilometer. Apa? Tiba-tiba, banyak Grandmaster Setan Laut terkejut. Saat Xia Ping menginjak tanah, seluruh ruang mengalami perubahan besar. Seolah-olah mereka ditarik ke dunia lain. Kekuatan lonceng penyerap jiwa dilepaskan, menyebabkan mereka semua berhalusinasi dan kehilangan jiwa mereka. Mereka merasa seolah-olah telah tiba di dunia yang mengerikan. Di mana-mana gelap, dan mereka menginjak tanah berwarna merah darah. Ada kerangka yang mengejutkan di mana-mana, dan kidarah meresap ke udara. Bulan berwarna merah darah tergantung di langit, dan auman kemarahan para dewa dan iblis terdengar dari waktu ke waktu, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Wuss! Tepat pada saat ini, serangkaian tanaman merambat yang ganas terbang keluar dari tanah berwarna darah, langsung mengikat seluruh anggota tubuh dan bahkan leher mereka dengan rat. Tanaman merambat memiliki daya tarik beberapa puluh ton. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanaman merambat iblis. Mereka semua merasakan gelombang sesak nafas, seolah-olah mereka adalah bebek yang jatuh ke laut. Mereka akan tenggelam di air laut dan mati lemas begitu saja. Bang-bang-bang! Beberapa detik kemudian, mereka tidak dapat menahan tekanan dan jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, tidak sadarkan diri. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Pangeran Naga Laut Haipeng, Pangeran Gurita Zhang Ming, dan Pangeran Paus Jingxan Tian semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Grandmaster Setan Laut ini. Mereka hanya melihat manusia ini menginjak tanah dengan ringan. Segera, Grandmaster Setan Laut ini sepertinya telah tersihir. Mereka semua kaget dan kehilangan kesadaran. Detik berikutnya, mulut mereka berbusa dan jatuh ke tanah, tanpa kekuatan untuk bertarung. Betapapun kayanya imajinasi mereka, mereka tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Ini terlalu aneh. Lonceng penyerap jiwa ini sungguh kuat. Xia Ping sangat puas dengan kekuatan artefak ini. Ini adalah senjata tiada taraf yang secara langsung menargetkan jiwa. Hanya makhluk hidup dengan jiwa yang kuat yang mampu menolaknya. Jika jiwa seseorang tidak cukup kuat, maka mereka akan langsung pingsan di bawah kekuatan semacam ini. Faktanya, jika dia ingin dengan sengaja mengincar musuh, dia bahkan bisa membuat mereka menjadi idiot. Ini adalah senjata ampuh untuk serangan kelompok. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka tidak akan berguna di depan lonceng penyerap jiwa. Manusia, kamu, apa yang kamu lakukan pada bawahanku? Hai Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menatap Xia Ping. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut terhadap manusia lemah. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Tidak, ini mungkin bukan manusia sama sekali. Dia adalah iblis yang memakai kulit manusia. Kekuatan. Xia Ping melangkah maju dan menamparnya. Dalam sekejap, Hai Peng ditampar dari dinding. Dia berputar beberapa kali di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya langsung membengkak seperti roti. Di saat yang sama, sidik jari merah muncul di wajahnya. Dua atau tiga gigi tanggal dari mulutnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Untuk apa kamu berteriak? Apa aku mengizinkanmu berbicara? Xia Ping menatap Hai Peng, yang terbaring di tanah. Dia hanya menatapnya. Anda, Hai Peng menjadi gila. Dengan sebuah pukulan, Xia Ping menamparnya lagi. Tamparannya simetris, dan kedua sisinya bengkak. Kamu masih berteriak. Apakah kamu perlu pelajaran? Aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Saya. Hai Peng hampir menjadi gila. Aduh, aduh, Xia Ping menamparnya beberapa kali lagi. Wajahnya bengkak seperti roti kukus. Darah menetes dari wajahnya. Dia tidak dapat berbicara lagi. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membenci Xia Ping. Baiklah, sekarang kamu akhirnya bisa memahami bahasa manusia, dan mengetahui apa artinya menghormati orang lain. Ini awal yang baik. Melihat Hai Peng tidak dapat berbicara lagi, Xia Ping sangat puas. Ia merasa pendidikannya sangat efektif. Efekkan pantatku. Pangeran Gurita Zhang Ming dan iblis laut lainnya mengutup dalam hati mereka. Hai Peng dipukuli sampai seperti ini olehmu. Tentu saja, dia tidak bisa berkata apa-apa. Akan aneh jika dia bisa berbicara. Mereka semakin merasa bahwa manusia ini hanyalah setan. Dia berspesialisasi dalam menyiksa monster untuk bersenang-senang. Ingat, mulai sekarang patuhi saja dunia bawah laut. Jangan sampai ke daratan. Sekalipun Anda datang ke darat, jangan memprovokasi manusia. Kalau tidak, aku akan sangat marah. Konsekuensinya akan sangat serius. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sejujurnya, pikiranmu cukup dangkal. Kamu bahkan ingin menangkap manusia di beberapa pulau untuk mengancamku. Aku bahkan tidak tahu orang idiot mana yang mengajarimu tindakan bodoh seperti itu. Apakah aku seseorang yang bisa diancam oleh Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.